Intro Saat dikonfirmasi melalui sambungan telewicara pada selasa 22 Maret 2022 Salah seorang warga desa ngujung yang enggan disebutkan namanya mengatakan Bahwa selama ini uang hasil sewa dari salah satu tanah khas desa tidak pernah ada yang dimasukkan dalam khas desa Itu utang pribadi tetapi dia itu mengatasnamakan uangnya untuk nyawur ajak desa Dia pakai stempel desa tapi tanda tangan itu tidak ada jabatan Nah ini ada lagi yang sawah pelang Kasus pelang ini Eko itu menyalahgunakan sawah itu lebih dari batas lelang Jadi dulu sampai September itu sebenarnya harus balik Yang digarap Darsi Nah ternyata itu dijual lagi sampai April ini ke namanya Topik Ya jadi dibeli Darsi, Darsi dijual ke Topik Ya Darsi itu belinya itu atas nama lurah karena punya urusan pribadi uang Tapi berjalan digarap Topik Topik itu masih tidak tahu urusannya Darsi sampai Eko pikirnya gitu kan Nah harusnya September itu sudah selesai itu masih digarap Sampai ini April ini harusnya kembali ke desa nanti Nah kasus itu sudah didium sama masyarakat Nah ini kasusnya biaya Nah lelangnya jelas itu telah kasih desa Dijual lurah Dijual selama? Ya sudah lewat lelang masa lelang sudah selesai Sampai September 2021 tanpa prosedur lelang Ya harusnya kembali dulu Ya mau beli lagi Mau gitu kan Tapi ada Jadi desa itu berarti Ya korupsi lah masuknya Bahkan saat dilakukan penagihan Pihak Kades mengatakan bahwa tanah bengkoknya dijadikan sebagai jaminan untuk membayar hutang Padahal diketahui tanah bengkok tersebut statusnya masih masa sewa pada MD warga desa pingguk tersebut Banyaknya pelanggaran yang dibuat oleh kepala desa Ngujung terkesan dibiarkan oleh pihak-pihak terkait yang berwenang Bahkan hingga sebelumnya BPD desa Ngujung sudah mengirimkan surat secara resmi kepada Bupati Magetan Tertanggal 16 Agustus 2021 Dengan tembusan kepada Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMD, Camat Mauspati, Kapolsek, Sertan dan Ramil Namun belum ada tanggapan hingga saat ini Dari Magetan, Nur Ulfa melaporkan Dari Magetan, Nur Ulfa melaporkan